Hai silahkan langsung Terima kasih Bu selamat pagi perkenalkan saya pria apotekan di apotek USB ada yang bisa saya bantu begini Bu anak saya yang nomor 5 tahun seharian ini dia tuh BAP cari perusahaan menduga itu karena karena dia milih sesuai yang beda dari sebelumnya Oh gitu kalau gue tau gimana ibu siapa? Reni Bu Reni Sebelumnya udah pernah kedokter tuh? Belum banget anak ibu PAB nya berapa kali ya? seharian ini 6 kali? 6 kali, ibu udah pernah mencoba mengatasi biaranya sebelumnya? belum belum ada demam kalau demam sih enggak cuman dia tuh rela terus terus kalau dia bilang sama saya katanya perutnya tuh ngurus sama nanti gitu Oke baik Bu nanti saya pilihkan obatnya terlebih dahulu ya Bu ya? Baik Bu jadi saya akan memberikan obat oralid dan supermenjing yang untuk obat oralidnya ini diberikan 1 kali sehari tiap kali BAB dan obat supermenjingnya itu 1 kali sehari pada saat makan oh gitu terus ini apa manfaat untuk kedua obat ini? untuk kedua obat ini manfaatnya itu oralid itu untuk mengatasi dehidrasi pada anak ibu oh gitu untuk supermenjingnya itu mengatasi diare kemudian untuk penambahan nafsu makan oh gitu terus ini Bu, apa cara penyimpanan obatnya ini mana? untuk cara penyimpanan obatnya itu disimpan di ruangan yang sejuk dan tidak terlapas sinar matahari Bu oh gitu terus efek sampingnya apa Bu? untuk efek sampingnya itu ada muang, muntah dan sakit kepala dan apabila anak ibu terjadi pada efek samping yang saya sebutkan tadi lebih baik berobat ke dokter agar mendapatkan pengobatan yang lebih aman oh gitu terus ini Bu, apakah saya perlu mengganti susunya? oh iya, tapi kan itu anak ibu diare gara-gara susu ya Bu mungkin lebih baik diganti ya Bu dengan susu yang mungkin kayak gebelak kayak gitu atau susu-susu yang sebelumnya sudah dikonsumsi oh gitu ya saya paham Bu iya iya jadi sebaiknya anak ibu hindari makan-makan yang pedas, berlemak, dan berminyak iya kemudian diperbanyak makanan-makanan yang berserat ya Bu ya dan diperbanyak minum air putih oh gitu iya jadi gimana Bu, dengan penjelasannya apa sudah jelas? sudah jelas Bu oh gitu terima kasih ya Bu ya iya semoga anaknya nafasin dulu Bu iya terima kasih ya Bu iya Bu